selamat menikmati nah sebenarnya suaranya itu bukan tidak adanya bukan hanya di youtube doang ya tapi ketika kita membuka film atau menjalankan audio di google chrome maka tidak akan ada suaranya nah cara mengatasinya itu sebenarnya cukup mudah yang pertama kita lakukan kita buka dulu google chrome nya kita coba buka youtube dulu ya kita lihat audionya ada atau belum kita buka video saya nah disini videonya sudah berjalan tapi belum ada audionya kita lihat suaranya sudah maksimal nah di atas juga ini sudah maksimal ya ini volumenya tapi belum ada suaranya nah biasanya kalau begini ini di atas ada tanda begini ya ada tanda speaker tapi ada silang merahnya ketika kursornya kita arahkan ke sini maka ada tulisan suara dimatikan di halaman ini nah cara memperbaikinya kalian bisa klik lalu kelola atau kalian pilih titik tidak titik tiga yang ada di kanan atas kita klik saja ke setelan lalu pilih lalu pilih pemeriksaan oh privasi ya yang bawah privasi dan keamanan bukan pemeriksaan tapi privasi dan keamanan nah disini saya menggunakan chrome berbahasa Indonesia ketika chrome kalian bukan bahasa Indonesia kalian ikuti aja langkah langkahnya tapi jika kalian ingin mengubahnya ke bahasa Indonesia dulu kalian bisa lihat video saya nanti videonya saya taruh di atas ketika kita telah memilih privasi dan keamanan kita pilih yang setelan situs yang ini ya kita klik saja kalian scroll kebawah sampai paling bawah nanti ada tulisan setelan konten tambahan kita klik nah disini ada suara ada situs dapat memutar suara jangan izinkan situs memutar suara nah karena kita memilih ini maka suaranya tidak akan terdengar ketika kita membuka film atau video di YouTube nah jadi kita pilih yang ini ya situs dapat memutar suara nah kita cek belum ada suaranya tetap ya setelah kita centang tapi belum ada suaranya biasanya ini nah disini ini perbedaannya ya ketika kalian memutar video di YouTube maka akan ada tanda begini nah ketika kita sudah memilih situs dapat memutar suara tapi kok belum ada suaranya tetap belum ada suaranya kalian cek di speaker di bawah ini ya ikon speaker kalian klik ke kanan saja lalu open volume mixer nah kita lihat disini Google Chrome nya ada tanda ada tanda silangnya atau ada tanda merahnya ya nah aplikasi Google Chrome ini ada begini ini ketika kita membuka Google Chrome kalau Google Chrome nya kita close maka disini tidak ada Google Chrome ya jadi kalian buang dulu aplikasi Google Chrome lalu buka videonya dulu kita klik saja nah kalian ke desktop sini sama saja kemudian cari aplikasinya kita lihat maka suaranya sudah terdengar ya kalian klik kanan maka disini langsung ada tulisan maka sudah ada suaranya ketika kita matikan nah ini tidak ada suaranya begitu juga dengan yang ada di kita kecilin dulu begitu juga dengan yang ada disini nah sama saja dengan yang ada disini ketika kita pilih yang ini maka suaranya akan hilang ketika kita pilih ini suaranya akan ada jadi yang pertama kita lakukan setelan kalian pilih ini klik lola kalau tidak kalian pilih titik tiga yang ada disini kemudian ke setelan lalu pilih privasi dan keamanan ke setelan situs scroll ke bawah sampai ada tulisan setelan konten tambahan kita klik ke suara kita pilih situs dapat memutar suara aplikasinya apa ketika cara ini belum berhasil kalian tinggal ke ikon kita offkan dulu suaranya kalian ke ikon sini ke ikon speaker ke bawah klik kanan kemudian open volume mixer lalu on kan yang ada disini jangan sampai ada tanda merahnya maka audionya sudah ada kembali nah ini jangan buat mengerjai teman kalian ya kalian buka laptop teman kalian lalu meng offkan dan maka teman kalian pasti akan panik ya dikira kenapa-napa padahal hanya masalah sepele nah itu aja ya tutorial kali ini jika kalian masih bingung atau ada kendala dalam menjalankan tutorialnya silahkan tanyakan di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe-nya terima kasih